Tiga korban luka dari bencana longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu pada Senin 26 Februari 2024, kini dirawat di RS Atmedica Palopo. Direktur RS Atmedica Palopo, Dr. Anton Yahya, menyatakan bahwa pihaknya membebaskan seluruh biaya perawatan bagi para korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian manajemen rumah sakit terhadap para korban. Dr. Anton Yahya juga mengimbau kepada keluarga korban agar tidak khawatir dan mengutamakan kepulihan para korban. Seluruh biaya perawatan akan menjadi tanggung jawab rumah sakit. Kalau menyangkut masalah pembiayaan dan segalanya itu urusan rumah sakit. Kita tidak bebani sama mereka dan keluarganya. Sudah kami atur semua, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan bagus, termasuk operasinya bisa berjalan dengan bagus. Karena itu adalah partisipasi kita untuk hadir dalam situasi bencana begitu, insya Allah medika siap. RS Atmedica Palopo juga siap menampung seluruh korban yang membutuhkan perawatan. Dr. Anton Yahya menegaskan bahwa hal ini merupakan persoalan kemanusiaan, di mana duka yang dirasakan oleh para korban merupakan duka bersama. Pihak rumah sakit berharap pembebasan biaya perawatan ini dapat meringankan beban para korban. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.